Nah, ini ada lembar persembahan, yaitu penulisan mengucapkan rasa syukur, memuji dan meminta pertolahan Allah SWT, dan lain sebagainya. Lalu kita juga tidak lupa bisa memberikan persembahan tugas akhir ini dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada siapa tertuju, yaitu keluarga, misalnya ayah atau ibu, adik, saudara, kakak kandung, atau orang-orang terdekat kita. Lalu orang tersayang, silakan siapa, pacar, teman, istri, atau siapa. Nah, lalu kita beranjak ke abstrak. Abstrak ini adalah kesimpulan hasil daripada penelitian yang sudah kita lakukan, yaitu menjawab IDM 1 dan IDM 2, atau berbicara inti dari penulisan karya ilmiah itu sendiri. Lalu di sini kita juga menjelaskan, menggunakan penelitian seperti apa, kita mengkaji dan menguji permasalahan tersebut. Seperti saya, melakukan penelitian yuridis empiris, yaitu menguji permasalahan dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, serta melakukan wawancara dengan pihak pegawai lembaga pemasyarakatan. Nah, dari hasil penelitian, di sini dijelaskan seperti apa. Lalu tidak lupa juga di sini ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu saya berbicara mengenai narapidana. Lalu yang kedua mengenai cuti mengunjungi keluarga, karena cuti mengunjungi keluarga adalah hak daripada warga binaan pemasyarakatan, atau dalam hal ini narapidana. Dan di mana, kalau bicara lokus tempus deliktikan, di mana yaitu di lembaga pemasyarakatan. Nah, di sini saya mencantumkan kata pengantar, tidak jauh beda ya, antara lembar persembahan dengan kata pengantar. Kalau kata pengantar, lebih umum, karena mencakup seluruh ucapan yang kita tuju. Yaitu kedua orang tercinta, mengucapkan rasa syukur juga, menyadari akan penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar, tanpa dukungan berbagai pihak. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Doktor sebutkan di sini, selaku rektor atau Bapak Profesor siapa. Saya sengaja beri titik-titik ini agar nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing universitas atau fakultas dalam karya tulis penelitian itu sendiri. Nah, seperti ini ya gambarannya teman-teman. Bapak titik-titik selaku dosen pemimpin 1, Bapak titik-titik selaku dosen pemimpin 2, seluruh dosen, sivitas akademika, fakultas hukum, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman kerabat kita dalam semasa kuliah, kita membentuk teman atau pionir perjuangan kita. Ada teman-teman grup fungal angkatan juga, alumni, pagi yuban. Nah, karena saya juga merupakan aktif di berbagai organisasi, jadi saya mencantumkan berbagai organisasi yang telah saya ikuti. Seperti ini. Nah, lalu kita beranjak ke daftar isi. Ini contoh ya, karena saya membuatnya meringkas ataupun menggunakan sampel dari skripsi, jadi nanti biar nggak bingung kita ambil satu bab saja, yaitu bab 1 sampai seperti ini penampakannya. Cukup sampai di sini untuk penelitian proposal seminar usulan penelitian karya ilmiah skripsi. Nah, ini daftar isi saya di sini nanti akan membagikan cara membuat daftar isi yang rapih dan tidak terurai. Nah, seperti ini kan terlihat rapi ya. Tata letaknya, lalu penempatannya, ABCD-nya, dan titik-titik serta angka yang dicantumkan ini sama sejajar. Nanti akan saya bagikan di next part video. Seperti itu. Lalu, kita beranjak ke bab 1 ya. Kalau dalam seminar usulan proposal penelitian, bab 1 ini sebenarnya dihapuskan. Tidak ada langsung saja seperti ini. Karena kita masih belum membuat karya ilmiah skripsi. Kalau berbicara mengenai skripsi, maka bab 1 harus dicantumkan. Dan saya menggunakan Times New Roman font 12, spasinya yaitu 1,5. Kenapa harus ada bab 1 kalau dalam pembuatan skripsi itu mencakup seluruh daripada isi karya penulisan penelitian itu sendiri? Kalau logikanya, pasti setiap ada bab 1 pasti akan ada bab 2. Nah, kalau dalam penulisan seminar usulan penelitian, itu cukup mencantumkan seperti ini saja. Yaitu latar belakang, menjelaskan. Nah, dalam penulisan karya ilmiah seminar usulan proposal penelitian, itu mencakup tiga aspek. Yang pertama yaitu paragraf inti, yang kedua paragraf penjelas, yang ketiga paragraf pelengkap. Saya akan menjelaskan mengenai tiga aspek dalam penulisan karya ilmiah proposal penelitian skripsi. Di sini saya berbicara mengenai narapidana. Nah, narapidana itu saya jelaskan seperti apa dan siapa sih narapidana itu. Ini termasuk kategori paragraf inti. Yang kita bahas adalah narapidananya. Sebelum berbicara mengenai hak-haknya, mengenai aturan-aturannya, mengenai ketentuan dalam Kongres PBB. Saya berbicara narapidana menurut pasal 1 ayat 7, blablabla, tentang pemasyarakatan adalah blablabla. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca secara saksama. Nah, setelah itu baru kita menjelaskan bahwa narapidana berhak atas melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini terlihat masih belum rapi ya. Ini bisa seperti ini kan, di rata kanan dan rata kiri. Seperti itu. Lalu, ini paragraf penjelas. Dikatakan pula dalam Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, ini adalah paragraf penjelas mengenai aturan kunjungan, standar minimum bagi perlakuan terhadap orang hukuman, nah terhadap narapidana ya. Lalu, kita berbicara mengenai paragraf pelengkapnya. Inilah bagian daripada paragraf pelengkapnya. Berbicara mengenai pembinaan narapidana adalah sebuah sistem pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam hal ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.